Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise akan memberikan penyeluhan bagi perempuan di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan menyusul rencana digusurnya lokalisasi tersebut oleh Pemprov DKI Jakarta. Yohana Yambise mengatakan dirinya sebagai menteri harus melindungi perempuan di manapun, termasuk di tempat lokalisasi prostitusi seperti di Kalijodo, Jakarta Barat. Ia menyerukan agar melindungi perempuan dan tidak mendiskriminasikan perempuan di lokasi tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mengatasi persoalan ini, diantaranya dengan melakukan pemetaan dan memberikan berbagai pelatihan sehingga warga setempat mempunyai kegiatan yang berguna. Jadi kalau kasus seperti ini akan dibuat seperti itu. Kita akan datakan mereka, mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga akan memberdayakan mereka sehingga bisa membuka usaha-usaha kecil yang akhirnya kita mengalirkan mereka dari perhatian pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya pekerjaan tidak terpuji seperti itu dan lebih memberdayakan mereka ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif.